Allah, 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 Allah Mengenai syafaat bagaimana dengan para wanita yang bertabaruj Tabaruj ini maksudnya terlihat auratnya Dikatakan mereka tidak akan bisa mencium wanginya surga Dari jarak sekian dan sekian Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat dari Allah? Tentu saja yang dimaksud dengan tidak bisa mencium bau surga adalah Mereka kalau meninggal tidak sempat taubat Mereka akan mendapatkan hukuman Mencium bau surga disini masuk dalam timbangan amal Dilihat lagi timbangan amalnya Kalau timbangan amalnya lebih banyak Lebih banyak misalnya ya, misal pun Maka itu mungkin dia masih bisa selamat Tapi memang membuka aurat dosa besar ya Dosa besar Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama Tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzinah Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya antara buka aurat dengan riba Dosa besar semua Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina 50 tahun misalnya Sama dengan tiap hari buka jilbab Sama Dosa besar Pasti berat sekali ya Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya Lalu untuk apa? Dan ingat ya Membuka aurat sudah dosa Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya Misalnya dia lagi jalan Ada maaf supir taksi Ada uang sampah Ada penjual Semua yang lihat dia Dosa lain lagi Untuk apa panin dosen? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian Ibu-ibu sekalian terutama Yang mengatakan Oh jelek kalau pakai jilbab Oh begini itu syaitan A'udhu billahi minasyaitan rajim Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab Karena kemuliaan dan kehormatan Tidak ada yang lain Karena Allah SWT menghalang dalam Al-Quran Zalika adna'alla yu'zain Tujuan jilbab itu Hijab Agar mereka tidak diganggu Kalau bapak ibu-ibu pakai jilbab besar Apalagi pakai cadar Apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling Assalamualaikum Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat Orang pakai baju ketat Wajarlah diganggu Dan kata para ulama Kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya Lalu diperkosa oleh penjahat Dia dapat pahala yang perkosa Dapat dosa Tapi kalau ada wanita Sengaja memamer auratnya Dan diperkosa Dua-dua dapat dosa Dia penyebabnya Untuk apa tidak pakai hijab? Waswas syaitan Itu dosa besar Dan itu cara yang paling gampang Syaitan untuk menyesatkan kaum wanita Hati-hati Jadi kalau dia meninggal Tidak pakai hijab Allahu'alamin Kemungkinan dia akan masuk Beratkan dosanya Tapi pertanyaannya Apakah dia akan bisa memberikan syafaat Ini juga tidak tahu Tergantung kalau dia lolos Kalau dia lolos Tapi untuk mencari Amal ibadah Yang bisa berimbang Dengan dosa Tidak pakai hijab Ini sulit Tidak berusaha besar Terima kasih